Allah memberi Nabi Sulaiman mujizat bisa berbicara dengan binatang, suatu ketika beliau bertemu semut dan bertanya, berapa reseki yang kau perlu untuk hidup setahun. Semut berkata, sebutir gandum, hanya sebutir gandum, kata Nabi, ya, hanya sebutir gandum. Nabi menempatkan semut dalam wadah tertutup, dan memberi sebutir gandum. Setahun kemudian Nabi membuka wadah, dan melihat gandum masih ada separuh, dan semut dalam keadaan sehat. Beliau berkata, kau bilang jatahmu satu butir setahun, mengapa masih ada separuh. Semut berkata, kalau di luar sana, Allah yang menjamin rezekiku, Allah tidak akan lupa dan lalai denganku. Karena kau menempatkanku di tempat tertutup, dan memaksa tawakal padamu, maka aku hanya memakan separuh. Aku tidak yakin kau akan ingat, karena itu aku cadangkan separuh, jika kau lupa denganku. Nabi Sulaiman bersujud dan mengucapkan kalimat pujian akan kebesaran dan keadilan Allah.